Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita medan bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok jasad pria parubaya ditemukan di depan sebuah ruko di Palembang. Seorang tukang bangunan tersengat listrik saat memperbaiki gapura gerbang perumahan di Palembang. Perayaan Natal di Palembang, ribuan umat Katolik jalani misa di gereja Katolik Santo Yosef. Sesosok jasad pria parubaya ditemukan di depan sebuah ruko di Palembang. Polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan bekas kekerasan. Jasad pria tersebut dibawa polisi ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Jasad pria berusia 52 tahun terbujur kaku ditemukan di depan sebuah ruko dengan tubuh telah tertutup kain. Penemani terjadi di kawasan Jalan Mujahidin, Palembang pada Senin Dinihari. Polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh pria yang diketahui bernama Hasan itu. Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum meninggal, Hasan sempat membangunkan rekannya yang sedang tidur di depan ruko. Enam usai menyantap nasi kotak bersama rekannya, Hasan tersungkur di depan sebuah ruko. Korban sendiri datang dalam kondisi sehat dan tidak mengeluhkan sakit apapun. Kita ketemu kan, lagi tidur bangun ini, ada nasi kotak, nasi kotak, nasi kemuk. Makan sama dua, duduk begini, rokok dulu kan. Tahu-tahu berjalanan kita, tidur, nyampak gitu. Oh, nyampak? Oh. Nyampak di tutup meja, napam itu. Denkul dulu. Korban ini sempat ngeluh, sakit apa gimana, Pak? Tidak, ada ngeluh, gimana ya? Iya, tiba-tiba saya sakit deh, langsung minyuk minyak gak pura, udah disini. Aku dipanggil tadi sama ini, sama teman. Apa katanya? Katanya dia nyok, gak ngapan. Oh, tak apa gitu ya? Sering disini ya? Iya. Dia sering disini ya? Iya. Sakit gak dia nyok? Iya, aku tak tahu, karena sudah lama udah komunikasi sama dia, karena udah mantan. Tapi memang dia udah mandir disinilah. Oh, tak apa? Nah, tapi anaknya yang sering, yang sering komunikasi sama dia, sering. Pokok, ya? Pihak kepolisian belum bersedia dimintai keterangan atas kematian warga 26 ilir Palembang itu. Namun guna kepentingan penyidikan, jasadnya dibawa polisi ke kamar jenazah rumah sakit bayang KRIM Hasan, Palembang, untuk dilakukan visum. Deddy Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Pastikan Anda bekerja menggunakan peralatan yang memadai sebagai perlindungan. Seorang tukang bangunan tersengat listrik saat memperbaiki gapura gerbang perumahan di Palembang. Warga pun menyayangkan tidak adanya penggunaan alat pelindung diri pada saat melakukan perbaikan. Ferry, seorang tukang bangunan tersengat listrik bertegangan tinggi pada saat melakukan perbaikan gapura gerbang masuk perumahan di Jalan Letu Karim, Kadir, Kecamatan Gandus, Kota, Palembang. Ia hanya bisa merintih kesakitan saat tidak dievakuasi oleh warga menggunakan mobil pickup ke rumah sakit terdekat. Diduga, korban tak sengaja menyentuh kabel bertegangan tinggi yang berada tepat di samping gapura yang ia perbaiki. Menurut warga sekitar, korban langsung terjatuh dari atas ketinggian. Untung, korban menjatuhkan diri ke dalam air. Warga pun menyayangkan tidak ada penggunaan alat pelindung diri pada saat melakukan perbaikan. Siapa yang menyelamatkan evakuasi, Mas? Itu lah, Kak. Itu kan tukang. Tukang tukang yang anui got ini, Kak. Sama kawan-kawan itu lah. Nyawa korban masih dapat diselamatkan dalam peristiwa ini, dan tengah menjalin perawatan intensif di rumah sakit guna mengobati luka-luka yang dialami. Mohd Ardian, Sahputra, melaporkan dari Kota Palembang. Dua orang kurir narkoba lintas kota diringkus Direkturat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, ditemukan narkoba jenis sabu seberat 9,3 kg dan pil ekstasi sebanyak 9.400 butir. Dua kurir narkoba lintas kota diringkus oleh aparat dari Direkturat Narkoba Polda Sumatera Selatan. Keduanya diringkus saat hendak mengantarkan narkoba di jalan lintas Sumatera, tepatnya di desa Segayam, Kabupaten Warah Enim, saat hendak menunjuk Kabupaten Pali. Polisi yang telah membutuhkan keduanya langsung menyergap komplotan ini sebelum kehilangan jejak. Ketika digledak, polisi menyita sebuah tas hitam berisikan barang bukti narkoba sebanyak 9,3 kg jenis sabu-sabu serta pil ekstasi sebanyak 9.400 butir. Ekstasi warna hijau dengan logo diamond, seperti yang rekan-rekan lihat ini. Jadi total barang bukti yang kita berhasil cita pada saat penangkapan tanggal 14 Desember 2023 adalah 9.358 gram sabu dan ekstasi sebanyak 9.463 butir ekstasi. Kedua pelaku maku diperintahkan oleh seorang bandar untuk mengantarkan barang haram tersebut ke pemesan yang berada di Kabupaten Pali. Saat ini polisi masih memburu bandar dari jaringan ini yang berada di Provinsi Riau. Seorang kurir narkoba jenis sabu diringkus Direkturat Polda Sumatera Selatan. Dari tahun pelaku disita barang bukti narkoba seberat 23,7 kg sabu asal Pekan Baru Riau. Petugas Direkturat Narkoba Polda Sumatera Selatan meringkus Febri Fadli, seorang kurir narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Kemang Manis, Kecampatan Ilir Barat, 2 Palembang. Tersangka ditangkap saat mendak mengantarkan sabu-sabu seberat 23,7 kg tersebut ke seorang bandar. Sabu-sabu tersebut disimpan di dalam bagasi mobil dengan disamarkan di dalam bungkus teh asal Cina. Kemudian ketika kendaraan itu akan bergerak kita langsung melakukan penangkapan dan melakukan kegiatan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan di bagian belakang bagasi mobil ditemukan ada 24 bungkus kemasan teh Cina bertuliskan Puan Yin Bang. Yang kita duga narkotika jenis sabu dengan berat 23.712 gram atau 23,7 kg. Sementara tersangka, Febri mengaku dirinya baru pertama kali melakukan pengantaran dan masih menunggu aran dari seorang bandar untuk selanjutnya mengantarkan barang haram tersebut. Ia mengaku diupah 2 juta rupiah dari setiap kilogram yang ia antarkan dan diterima pada saat selesai melakukan pengantaran. Pihak kepolisian masih memburu keberadaan bandar besar dalam jaringan pekan baru ini. Di sinyalir, narkoba ini didarkan menyebut pesta malam pergantian tahun baru di Kota Palembang. Mohd Ardian, Sahputra, melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah mobil dan truk tanpa muatan tersangkut di stasiun LRT Asrama Haji Palembang. Akibat hantaman yang keras, bak truk terpisah dari badan truk. Beruntung sang sopir selamat dalam peristiwa ini. Sebuah truk tanpa muatan tersangkut di stasiun LRT Asrama Haji Palembang. Kondisinya rusak parah akibat benturan yang keras. Peristiwa ini bermula ketika sang sopir tidak mengetahui bahwa bak truk yang ia kendari terbuka dan naik ke atas. Sehingga pada saat melintasi lokasi, truk tersebut tersangkut. Akibat hantaman yang keras, bak truk terpisah dari badan truk. Truk tersebut tadinya akan mengangkut batu split dari luar Kota Palembang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sang sopir hanya mengalami luka ringan di bagian kepala dan tangan. Tadi itu tiba-tiba, Pak. Ya nggak tahu, saya udah naik aja. Tiba-tiba naik. Kecepatan berapa, Pak? Tidak pula kencang. Berapa lah kira-kira? Tidak ada 30 ada, sini ada ramah. 30. Itu konsulat sendiri, Pak ya? Hidroliknya itu naik sendiri ya? Iya, iya. Bapak nggak? Biasanya kalau hidup dia bunyi laramnya. Ini laramnya nggak bunyi? Bunyi. Pada saat berjalan mendekati LRT Asrama Haji, pak, paknya ini mengangkat. Danah hidrolik mungkin dalam polisi. Ada kemacetan. Pihak kompensian yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pengamanan. Separuh jalan di lokasi ditutup bagi kendaraan yang melintas. Polisi terpaksa mengalihkan pengendaraan yang akan melintas melalui jalur alternatif. Mohd Ardian Saputra melaporkan dari Kota Palembang.